Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Velaya kali ini saya akan membuat battle 2 primer lokal dari MOP dan Mineral Botanica mereka cocok banget untuk kalian yang kulitnya berminyak, nah bagaimana perbedaannya dan bagaimana ketahanan di kulit berminyak kita simak video selanjutnya oke langsung aja perbedaannya, langsung aja dari packagingnya ini saya gak usah bahas ya karena packagingnya tentu saja berbeda bentuknya volumenya, volume Mineral Botanica Durawell Pore Rifani Primer ini adalah 20 gram dan dia ada PAO nya 12 moon atau setahun sedangkan primer dari MOP ini, saya lupa ini gramnya berapa, tapi dia itu gak ada PAO nya atau mungkin saya akan cek lagi ya nah kita langsung ke perbedaan teksturnya, tentu saja teksturnya berbeda, Mineral Botanica ini teksturnya silikon, dia seperti salep warnanya krem, tapi dia tidak memberi warna memberi warna sih sedikit agak lebih bright sedikit, karena dia itu warnanya krem dan dia bisa mengeblurkan pori-pori si Mineral Botanica ini sebelum dipakaikan makeup karena perbedaannya kelihatan, men sebelum dipakaikan makeup, dia si Mineral Botanica itu bisa mengeblurkan pori-pori namun setelah dipakaikan makeup menurut saya pori-porinya juga gak ngeblur sih tetap aja kelihatan gede gitu langsung aja ke tekstur MOP MOP itu teksturnya kayak gel gel yang bening gitu gel bening ketika diaplikasikan itu dia basah tapi nanti dia akan nge-set setelah 1 menit dia gak akan terlihat tampak basah namun dia disini tidak mengeblurkan pori-pori karena pori-pori saya yang sisi kanan ini pipi kanan saya ini saya pakai primer dari MOP sedangkan pipi kiri saya saya pakai primer dari Mineral Botanica nah pipi kanan saya ini gak ada perubahan pori-porinya lebih ngeblur sebelum saya kasih makeup jadi si MOP itu tidak mengeblurkan pori-pori tapi dia itu nempel banget di kulit saya kalau preparation skincare sebelum makeup saya itu gak terlalu banyak skincarenya atau ketika saya pakai skincare itu gak terlalu tebel sebelum makeup nah kalau terlalu tebel ya tetap aja licin men gak jamin kalau prep skin kalian itu salah lalu primernya itu walaupun bagus dia tetap akan luntur kalau prep skin kalian itu salah yang MOP primer ini butuh diset selama 1 menit jadi setelah 1 menit baru kalian boleh memulai makeup kalian nempel-nempelin itu makeup di wajah kalian tapi kalau si Mineral Botanica gak perlu kalian nunggu kalian boleh langsung aplikasikan di wajah kalian namun minusnya adalah si Mineral Botanica itu kalian butuh ngeblendnya secara rata baik dan benar kalau kalian ngeblendnya gak baik dan benar gak rata gitu nanti akan memunculkan kayak ada bolot gitu loh daging-daging di wajah kalian jadi agak ngerumpel-ngerumpel gitu ngerumpel-ngerumpelnya itu ketika kalian akan mengaplikasikan foundation nah jadi pengaplikasian si Mineral Botanica Primer ini agak tricky disitu perbedaannya si Mineral Botanica itu sebelum di pakai makeup dia itu mengeblurkan pori-pori namun si MOP ini tidak mengeblurkan pori-pori baik sebelum ataupun sesudah makeup yang Mineral Botanica dan MOP ini dua-duanya sama mampu menahan minyak tapi gak terlalu signifikan MOP ini saya sudah mencobanya kemarin bahwa dia itu perbedaannya dalam mengontrol minyak itu bisa antara 3-4 jam tapi setelah 5 jam ke atas apalagi sampai 12 jam pipi yang saya pakai primer dan yang gak saya pakai primer dari MOP itu gak ada bedanya tetap berminyak kilang-kilang tapi kalau perbedaan makeupnya itu cuman 4 jam aja antara yang pakai dan gak pakai primer itu setelah 4 jam pemakaian makeupnya masih kelihatan bahwa yang pakai primer MOP itu mampu menahan minyak walaupun cuman sedikit perbedaannya gak kilang-kilang banget lah dalam mengontrol minyak itu mirip-mirip dengan si Mineral Botanica nah apakah dia nempel makeup tentu saja dua-duanya oke banget untuk menempelkan makeup di kulit kalian yang berminyak apalagi kalau kalian kulitnya itu normal dan kering karena dia itu lembab ya dua-duanya ini Mineral Botanica itu saya kandungannya gak tahu hilang gitu wadahnya namun si MOP ini ada niacinimide nya niacinimide itu berfungsi untuk mengontrol minyak lumayan lah nah kalau ketahanannya terhadap air wudhu tergantung dari kualitas foundation kalian ya ini makeup saya sudah beberapa jam yang lalu dan saya pakai masker nah hasilnya tentu saja transfer semua namun lebih banyak transfer yang sisi kanan yaitu sisi yang mana saya memakai primer dari MOP sedangkan pipi kiri saya tetap transfer yaitu saya memakai primer dari Mineral Botanica tapi transfernya tidak sebanyak ketika saya memakai primer dari MOP nah bagaimana menurut kalian dan bagaimana kesimpulannya simpulkan sendiri kelihatan gak makeupnya bolong-bolong nih ini sisi MOP keangkat karena tadi kondisinya saya pakai masker dan berkeringat yang ini sisi Mineral Botanica bagian hidung abaikan saja karena tadi saya ngeback yang hidung dengan bedak padat yang sudah pada luarsa tapi kalau di pipi saya ini yang dekat hidung ini kelihatan gak lebih kileng-kileng atau lebih berminyak sedikit di sisi pipi kanan yang mana saya pakai primer dari MOP sedangkan pipi kiri saya yang sini ini biasanya minyaknya banyak itu sini ini dia gak terlalu minyak jadi untuk ketahanan minyaknya lebih bagus si Mineral Botanica daripada si MOP kelihatan kan kalau yang pipi kanan saya ini agak lebih mengkilap atau lebih berminyak sedikit daripada si itu pipi yang saya pakaiin primer dari Mineral Botanica kalau kalian lebih memilih mana kalau saya sih lebih memilih MOP ya karena dia gak ada PAO nya dan pengaplikasiannya itu gak perlu ribet-ribet banget ya nunggu satu menit gak masalah lah tapi dia gak terlalu tricky ngeblendnya juga gampang tapi kalau Mineral Botanica itu ngeblendnya harus rata kalau gak rata nanti akan menimbulkan bolot tapi overall semuanya kualitasnya bagus semua dan murah tentu saja lebih murah si Mineral Botanica ini kalau kalian budgetnya itu sedikit beli aja yang Mineral Botanica ini bagus tapi kalau kalian punya budget banyak dan ini tuh lebih awet karena gak ada PAO nya kira-kira jadi ya pilih aja yang ini si MOP ya MOP itu katanya sampe lengket di kulit ya tapi untuk kulit saya yang berminyak ini gak lengket sih biasa aja tapi ada perbedaannya lengket tapi gak terlalu sampe gini banget itu lho mungkin kalau saya gak pakai pelembab MOP yang akan kelihatan nempel banget itu yaudah sih dadah Assalamualaikum Subscribe